Intro Satgas Astacita menangkap 4 tersangka penyalahgunaan pupuk bersubsidi dan 1 orang pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalit di kawasan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kelima tersangka tersebut menjual barang tanpa izin serta menikmati hasil penjualan di atas harga eceran tertinggi. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan barang bukti 6,2 ton pupuk bersubsidi serta ratusan liter BBM bersubsidi. Inilah video detik-detik penggerbekan tempat penyimpanan pupuk bersubsidi di kawasan Gunung Halu Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang dilakukan oleh Satgas Astacita Satres Krimpol Resci Mahi. Dalam video amatir ini, pupuk bersubsidi jenis NPK dan Urea ini merupakan barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan pemilik toko. Empat orang tersangka bernama Niftahul Jannah, Abdillah Ginashtiar, Jamaludin, dan Andi memperjual belikan pupuk bersubsidi yang menjadi kebutuhan petani dengan harga lebih mahal dari eceran tertinggi, padahal para tersangka tersebut tidak memiliki hak untuk menjual barang tersebut. Kapol Resci Wahi AKBP Trisuhartanto mengatakan, modus para tersangka yang beroperasi di wilayah kecamatan Gunung Halu mendapatkan pupuk tersebut secara ilegal lalu mengemas ulang pupuk untuk kemudian dijual ke para petani. Selain itu, Satgas Astacita mengemankan seorang tersangka penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis pertalit, tersangka Arya Sutiantoro memodifikasi tangki bahan bakar kendaraan angkot miliknya agar bisa menampung banyak BBM pertalit yang dibeli dan menjualnya secara diecer dengan harga tinggi. Tersangka ini mengecer pupuk-pupuk resmi ini hingga di jual pupuk jenis MPK dan Korea harga yang bersubsidi kepada warga sekitar dengan harga yang sangat tinggi. Menurut kita ketahui bahwa penjualan pupuk bersubsidi ini sudah ada petunjukannya, kemudian sudah ada orang-orangnya. Kemudian juga harganya pun sudah ada HAT-nya, harga eceran tertingginya. Jadi para pelaku ini menjual dengan harga yang sangat tinggi dengan rapat, dengan adanya pupuk, kekurangan pupuk ya di wilayah akhirnya mereka menjual pupuk dengan harga yang sangat tinggi. Jadi ini sangat merugikan para petani sehingga proses yang nantinya hasil panen itu saja akan menjadi lebih tinggi. Dari modus pelaku untuk BPP dalam bidang-bibang khusus ini adalah dengan pelaku membeli bahan bakar minyak jenis petalite di SPBU, kemudian dimasukkan ke dalam tanki kendaraan yang sudah dimodifikasi berupa angkot, kemudian disedot manual dengan menggunakan selang, karet, ditampung ke dalam jenisnya sebanyak 35 meter, kemudian seterusnya secara berkelanjutan. Jadi dikumpulkan, jadi tiap punya kesempatan yang tersangkutan memilih BBM, kemudian dikeluarkan lagi secara manual, kemudian diksi kembali. Pertama, dia terkumpul berapa? Perkumpul. Pertama, 5 ribu. Kalau berkumpul, 5 ribu. Pertama, itu bagaimana? Karena kalau orang-orang dari itu sudah bisa bunuh. Berapa? Bisa bunuh. Tapi, tahu. Ya, 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 berapa-apa sekarang? Ya, 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 ya. Satu tahun. Satu tahun? Satu tahun. Itu angkot dimodifikasi sama seru? Sekaya segini. Harusnya full tank-nya berapa? Itu full tank-nya 39 meter. 39 meter. Terus dimodifikasi, jadi full tank-nya berapa? Jadi 40 liter. Apa? Maksudnya mau hanya 1 liter? Ya, apa-apa ini? 2 liter. Tapi memang sudah di itu. Terus disedotnya pakai apa? Pakai selang. Pakai selang. Terus dijualnya kemana ini? Di ECR sama sendiri, Pak. Oh, di ECR sama sendiri. Harganya berapa? Di ECR harganya Rp12.000. Harganya, kalau belinya? Belinya saya Rp10.000. Kalau belinya Rp10.000. Dari tangan para pelaku petugas Satgas Astacita Satreskrim Polres Cimahi, mengamankan barang bukti 6,2 ton pupuk bersubsidi, dengan rincian 4.784 ton pupuk urea, 1,4 ton pupuk NPK, serta 720 liter BBM per talit, dan 30 liter BBM jenis solar. Para tersangka terancam hukuman penjara 5-6 tahun. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Lagi-tong. 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 Terima kasih.